Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kali ini kita akan merenungkan Satu Nas Alkitab Yakobus 2 ayatnya yang ke 24 Jadi kamu lihat Bahwa manusia dibenarkan Karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman Hendaknya kita kalau membaca ayat ini mengerti Bahwa niat saja tidak cukup Pikiran saja tidak cukup Perasaan saja tidak cukup Meskipun orang dunia berkata yang penting niat Tidak cukup, Saudara Harus ada perbuatannya Niat itu harus sudah menjadi fakta empiris Barulah itu berarti Banyak orang niatnya baik Pikirannya sudah benar, mengerti Memiliki pengertian yang benar Tetapi Tidak terimplementasi dalam perbuatan setiap hari Ini namanya sia-sia Atau Ini namanya iman yang kosong Iman yang mati Jadi kalau seseorang memiliki niat Untuk bertobat Itu baik Tapi kalau akhirnya tidak menjadi kenyataan Ia benar-benar tidak bertobat Ia tidak benar-benar bertobat Maka niat itu menjadi sia-sia Sama dengan kita semua Niatnya mau ke surga Tapi kalau itu tidak terjadi dalam Perbuatan Hanya melalui mulut Maka itu sia-sia niat itu Semua orang juga niatnya ke surga Jangan pernah berkata yang penting niat Yang penting adalah Perbuatan Apa yang kita ketahui Apa yang kita mengerti Apa yang kita rasakan Dilakukan Baru itu menjadi penting Sebab yang dibenarkan adalah Yang melakukan Kehendak Tuhan Bukan yang mengerti kehendak Tuhan Tapi yang melakukan Untuk itu saudara Bapak Ibu sekalian Jangan hanya punya Niat Mari kita Serius Sungguh-sungguh Melakukan niat kita Yaitu mengasihi Tuhan Yaitu beriman dengan benar Kiranya ini membuka Seluruh wawasan kita Sehingga kita boleh berpikir Terbuka dan benar Tuhan Yesus memberkati kita semua Amen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya